Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala berbahaya Malah pataga bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah video Yaitu voket makan Kacang pul di putra Oke, saya kurang faham ini Kacang pul ini apa gitu kan Jadi penasaran banget Dan ini kiriman daripada kawan-kawan sekalian Yang ada di instagram Dan juga di whatsapp Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Alright, disini dari channel voket guys Kacang pul Apa ya Oh Hari ni Bella teringin nak try kacang pul lah Tapi kat Putrajaya ni Okay Yelah kan Kacang pul kan daripada Johor Tapi Nak pergi Johor macam Jauh sangat pula And korang pun tak nak Sementangannya So Kenalah makan Cari makanan dekat Putrajaya je Nasib baiklah Ada kacang pul larkin Haa Dekat Presin 9 Apa namanya Tu Medan selera Teri teja Kat situ ada kacang pul So Apa kata Kita pergi try kacang pul kat situ Jom Wuih cantik guys Sementangannya Ini kacang pul Maksudnya Cuan Wuih Sedaknya roti tu Oh Kacang ini Kacang hijau kah Saya tak faham jugalah Apa tu isi Kita tak habis lagi Nak cari makanan Johor Kat Putrajaya lah Tapi sebab korang tak ajak Bila pergi Johor kan Aha Hari ni kita ada Kacang pul larkin Haa Kacang pul haji Nama ni kacang pul haji Wow macam sedap kan Haa Dekat larkin bomber je Hmm Kat depan dia lah Kita ada kacang pul Dia bagi roti Yang tebal ni Oh Dia bakar dengan margarine Dan dalam ni Ada Puah dia Siap bagi telur lagi Haa Oh Baik-baiknya jatuh Selur dia Cair Yang best tu Ok Ada bawang Ada cili Dan Eh macam sedap tau Limau Ok I tak faham Rasa dia macam mana Eh Cara makan dia Kita ambil roti Lepas tu Roti dia memainkan peranan juga Sebab kalau roti dia keras Tak best Tapi ni roti dia Bila Bila koyak Lembut Haa Macam tu Woi Sedap Macam sedap Tapi saya tak tahu Tak terfikirkan macam mana Haa Tambah-tambah Kalau korang tergigit Dekat area yang ada margarine tu Dia punya ranguk Langsung masin-masin sikit Roti gebu Tapi tak boleh lah Kena makan dengan ni Ok Kita makan Sampurkan Kita sampurkan Sayang lah Nak pecahkan telur dia Tapi kena pecahkan juga Dia pecah Nak pecahkan In 3 2 1 Alright Tak pecah Degil ni telur Degil Telur dia tak nak pecah Haa Itu dia Telur dia Telur kuning dia Kenapa saya tak Suka kalau telur macam tu Saya suka telur yang matang Memang matang lah Cili dia semua Ini apa Ada carrot sekali Carrot je ni Bukan Bukan carrot Ini cili Wow Oh no Ok Dia bagi 7 Daripada 10 Yang penting nampak Isi daging Oh daging Isi daging Eh Apa tu Apa Apa Gak ngerti apa namanya Berarti ni asin ni guys Menaikkan selera kita Sebab dia rasa masam Dicampur pula dengan cili Sikit Cili ni pun tak pedas Tapi bila kita makan dengan cili Dengan bawang dia Dia letak tu At least ada rasa bawang And then Ada bau cili tu Ok Yang menaikkan selera kita Aha Ni yang kacang dia Oh tu kacang pula Tak kena kacang Sebab tu lah Kuah pekat Sebab bila Kejap Saya nak tanya kawan-kawan Ni semua ni Dia memang Bumbu dia Yang dalam mangkok tu Terbuat daripada kacang ke Atau kacang dengan daging sekali Saya tak faham ni Dan saya juga tak boleh terke Macam mana Rasa dia Mungkin Mungkin macam masin Ataupun manis Ke macam mana Tapi kalau kita tengok Daripada telur Tadi ada telur Dan lain sebagainya Berarti mak rasa dia Memang sedap Sedap tu maksudnya Adalah Masin Dan Tak manis Kuah dia lagi pekat tau Apa yang specialnya Kacang pul haji ni Dia guna kacang parang Untuk kuah dia Dan kacang parang tu Daripada lubran Dia orang ambil Itu yang specialnya Kedai ni Daripada kedai-kedai lain Selur kuning Jangan lupa Tapi mana-mana pun Gena ada telur kuning Uy Cili dia pedas juga Iyalah Mesti ada Cili yang pedas tu Cili padi Haa korang yang tak makan pedas tu Jangan-jangan lah eh Tak masalah pasal lah Dia cili padi ni lah Pedas Tapi tak apa Belang suka pedas Eh macam sedap Oh Telur tu Telur ke Oh iya betul Eh murahnya Kalau korang datang Korang boleh dapat Korang dapat rasa Kacang parang Daripada lubran Itu yang special Oh daripada lubran Jadi korang jangan lupa Datang Kacang pul haji Dekat prison 9 putrajaya Bye bye Oke guys Sudah selesai videonya So itulah kacang pul Di putrajaya Dan wajib kita Coba kayaknya guys Dan saya tak boleh terke Macam mana rasa kacang pul ni Maksudnya kacang pul ni Bumbu dia Ataupun kuah dia Terbuat daripada kacang Macam tu Dan dia memang Import Import lah Daripada lubran Macam tu Dan so memang Spesial Mungkin macam tu Dan kalau saya tengok tadi Rasa dia macam Gurih ya Gurih bukan manis Tapi kalau Bubur itu Kebanyakan Manis Ada juga gurih Ya kan Iyalah Saya pun tak faham lah Macam mana rasa dia Sebab di Indonesia ni Saya belum Belum pernah Tengok lagi Belum pernah makan lagi Yang selalu saya makan tu Kacang hijau Bubur kacang hijau Terus Bubur ketan hitam Terus Bubur nasi Nah tu je lah Makan dengan Kuah santan Lepas tu Makan dengan Kuah-kuah-kuah yang lain Macam Opor Ayam Dan lain sebagainya Itu je kalau saya makan Bubur lah Tapi kalau kat sini Eh ini sebut Bubur ke bukan Eh tak faham lah Kacang poli putera jaya ni Tapi memang Rasa sedap Dia bagi 7 poin lah Daripada 10 Dia bagi Nilai 7 So Boleh kita coba Dan buat kawan-kawan semua Yang dah pernah makan Kacang poli putera jaya ni Boleh komen kat Bapak macam mana Rasa dia Boleh jelaskan Kan Terbuat daripada Apa tu Apa cuman Kacang dengan Apa nama Tepung ke Ataupun Kacang dengan daging Sekali Lalu bagi dengan telur Lepas tu sedap rasa Ok terima kasih Dah tengok video ini Jangan lupa untuk like Share Comment Subscribe Dengan saya guys Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk Selanjutnya sebahagia Jangan lupa makan Nanti kalau tak makan Sakit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih